Selamat datang dalam video ini yang akan membahas konsep dasar dalam manajemen bencana Manajemen bencana merupakan upaya yang terkoordinasi dan terencana untuk mengurangi, mencegah, serta menghadapi bencana Untuk memahami lebih lanjut dalam manajemen bencana penting untuk memahami berbagai jenis bencana yang dapat terjadi Karena dalam setiap jenis memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaannya Berikut adalah jenis-jenis bencana yang umum terjadi 1. Bencana alam Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh kekuatan alam Beberapa contoh bencana alam termasuk gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah lungsor Secara umum, bencana alam dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori Yaitu bencana alam geologi yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah lungsor Kemudian ada bencana alam metrologi berhubungan dengan iklim seperti banjir, kekeringan, badai siklon, dan badai tropis Selanjutnya ada bencana alam ekstra terestrial terjadi karena faktor dari luar angkasa seperti badai meteor dan badai matahari Selain bencana alam, terdapat juga bencana non-alam Bencana non-alam terjadi bukan karena kekuatan alam, melainkan akibat peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam Contohnya meliputi gagal teknologi, gagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit yang bisa memiliki dampak yang besar pada masyarakat Bencana sosial Bencana sosial disebabkan oleh faktor sosial dalam masyarakat Ini mencakup konflik sosial, kerusuhan, dan berbagai jenis kejahatan yang dapat menyebabkan gangguan sosial yang serius Mengetahui perbedaan dan karakteristik setiap bencana akan membantu kita dalam mempersiapkan respon yang efektif dan tepat terhadap situasi yang terjadi Jadi sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai jenis bencana ini Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita dapat memperkuat kapasitas kita dalam menghadapi dan merespon bencana Mari kita bahas tentang beberapa prinsip utama yang melandasi manajemen bencana Yang pertama adalah prioritas pengurangan risiko bencana Langkah pertama dalam manajemen bencana adalah memberikan prioritas pada pengurangan risiko bencana Mengidentifikasi area-area yang rentam dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampaknya sangat penting Yang kedua, identifikasi, evaluasi, dan pemantauan risiko Proses identifikasi, evaluasi, dan pemantauan risiko Risiko bencana adalah inti dari manajemen bencana Risiko yang telah diidentifikasi harus terus dipantau dan dikendalikan secara teratur Ketiga, pemantauan sumber daya manusia dan teknologi Sumber daya manusia dan teknologi harus dimanfaatkan secara efektif dan dalam manajemen bencana Menarapkan teknologi terkini dan melibatkan masyarakat secara aktif merupakan kunci dalam mengurangi risiko bencana Keempat, ada siklus manajemen bencana Manajemen bencana melibatkan tiga fase yaitu fase prabencana, fase saat terjadi bencana, dan fase pasca bencana Setiap fase memiliki strategi dan tindakan yang khas Kebijakan dan panduan Kebijakan yang efektif dalam manajemen bencana melibatkan berbagai aspek Seperti pendidikan publik tentang rencana darurat, sistem peringatan bencana yang efisien, dan tata kelola yang terstruktur Selanjutnya ada rencana untuk keadaan darurat Rencana keadaan darurat mencakup persiapan dalam menghadapi bencana Pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana Dan pemahaman mengenai jalur evakuasi serta upaya bantuan darurat Selanjutnya dan terakhir adalah sistem peringatan bencana Pentingnya sistem peringatan yang baik tidak boleh diabaikan Sistem ini mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana Serta sistem peringatan yang efektif untuk mengantisipasi bencana Siklus manajemen bencana terdiri dari tiga fase penting Yang membentuk strategi komprehensif dalam mengelola dan merespon bencana Yang pertama ada fase prabencana Fase prabencana merupakan tahap persiapan sebelum terjadinya bencana Dalam fase ini kegiatan mitigasi menjadi fokus utama Mitigasi meliputi upaya-upaya untuk mengurangi resiko dan mempersiapkan masyarakat serta infrastruktur Untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi Kesiap siagaan termasuk pelatihan, simulasi, dan perencanaan evakuasi juga merupakan bagian integral dari fase prabencana Peringatan dini menjadi kunci untuk memperingatkan masyarakat tentang potensi bencana yang akan datang Sehingga mereka dapat mengambil Fase saat terjadi bencana yang akan datang kembali dari tindakan yang tepat Fase saat terjadi bencana Fase saat terjadi bencana Memulihkan fungsi-fungsi dasar masyarakat dan infrastruktur yang rusak akibat bencana Fase pasca bencana Fase pasca bencana adalah periode pemulihan dan rekonstruksi setelah situasi bencana terkendali Upaya pembersihan, restorasi, dan rekonstruksi infrastruktur dimulai Masyarakat dan komunitas diarahkan untuk memulihkan kehidupan normal mereka Sambil belajar dari pengalaman bencana tersebut Untuk memperkuat ketahanan mereka terhadap bencana di masa depan Dampak dari bencana terhadap kesehatan manusia adalah masalah yang serius Yang dapat bervariasi tergantung pada jenis bencana Tingkat keparahan dan kondisi lingkungan sosial serta ekonomi masyarakat yang terkena dampak Berikut adalah dampak yang umum terjadi Yang pertama adalah dampak fisik Bencana seringkali mengakibatkan sidra fisik, penyakit, bahkan kematian Ancaman langsung terhadap kehidupan dapat timbul dalam situasi bencana yang parah Dan ini secara langsung mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan populasi yang terdampak Kedua adalah dampak psikologis Selain dampak fisik, bencana juga berdampak pada Kesehatan mental, stres, rasa takut, kecemasan, trauma, dan masalah penyesuaian pasca bencana Adalah beberapa dampak psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan penyintas bencana untuk mengatur kembali kehidupan mereka Bencana dapat merusak infrastruktur seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas perawatan kesehatan lainnya Dampaknya dapat berupa penurunan kualitas hidup dan hambatan akses terhadap layanan kesehatan Yang diperlukan bagi masyarakat yang terkena dampak Bencana menyebabkan kehilangan sumber daya seperti keluarga, tempat tinggal, dan harta benda Yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan individu Pemulihan dari kerugian semacam ini bisa memakan waktu dan menimbulkan dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari Dalam situasi bencana yang ekstrim, terjadi kematian dan kerusakan properti yang signifikan Ini berdampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan populasi yang terkena dampak Dalam penanganan bencana, terdapat beberapa prinsip hukum dan etika yang menjadi pedoman dalam situasi darurat Aspek-aspek legal dan etik ini memegang peran krusial dalam upaya penanggulangan Di setiap negara, terdapat landasan hukum yang mengatur tindakan serta kewajiban dalam penanggulangan bencana Sebagai contoh, di Indonesia, Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan pengertian dan pedoman terkait bencana Landasan ini mengikatkan penanggulangan bencana pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Prinsip-prinsip etika merupakan pedoman yang diikuti sebelum dan saat terjadinya bencana Sebelum bencana, prinsip etika mencakup langkah-langkah pencegahan yang melibatkan seluruh populasi, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran terhadap ketahanan bencana Serta hak partisipasi dalam semua fase tanpa diskriminasi Ketika bencana terjadi, prinsip etika menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan untuk semua individu Informasi dan partisipasi masyarakat selama bencana Evakuasi yang wajib, penghormatan terhadap martabat dan hak-hak individu Serta langkah-langkah untuk membantu dan merehabilitasi lingkungan Dalam konteks keperawatan bencana, aspek legal dan etik juga menekankan pentingnya tenaga kesehatan Mereka memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan keperawatan Sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar pelayanan keperawatan bencana Serta prinsip-prinsip dalam memberikan asuhan keperawatan yang bermutu Dalam upaya penanggulangan bencana, terdapat sejumlah tantangan etika yang perlu diatasi Agar respon terhadap situasi darurat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan Beberapa tantangan etika yang dihadapi meliputi Kesadaran tinggi terhadap bencana dan memiliki keterampilan dalam menghadapi situasi darurat Sangat penting bagi masyarakat Hal ini membantu mereka untuk melindungi diri dan mengurangi dampak bencana yang terjadi Selanjutnya ada koordinasi dan kolaborasi Koordinasi yang efektif antara pemerintah, badan penanggulangan bencana, tenaga kesehatan dan masyarakat Menjadi kunci dalam penanggulangan bencana Pentingnya menghormati hak-hak masyarakat dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Juga tidak boleh diabaikan Selanjutnya ada mitigasi dan pengurangan risiko bencana Upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana menjadi fokus utama Ini meliputi pengembangan infrastruktur yang aman dan nyaman Serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana Selanjutnya ada keselamatan manajemen Penanggulangan bencana memerlukan manajemen yang berfokus pada keselamatan Dari mitigasi hingga rehabilitasi Ini melibatkan upaya kesiap-siagaan dan tanggap darurat yang responsif serta berkelanjutan Selanjutnya ada profesionalisme Profesionalisme dalam penanggulangan bencana menuntut adanya kompetensi yang tersertifikasi dan kebijakan yang seimbang untuk menjaga integritas dan efektivitas respon Selanjutnya ada peran tenaga kesehatan Tenaga kesehatan memiliki peran penting mulai dari fase darurat hingga proses rehabilitasi pasca bencana Mereka bekerja bersama dengan masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan yang diperlukan Dalam upaya penanggulangan bencana Siklus bencana menggambarkan rangkaian tahapan yang penting dalam menghadapi serta merespon bencana yang terjadi Tahapan-tahapan ini termasuk 1. Pencegahan dan mitigasi Tahapan ini menekankan upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana Ini mencakup peringatan penanggulangan bencana, pengurangan risiko, pencegahan, serta edukasi dan pelatihan terkait bencana untuk mempersiapkan masyarakat 2. Kesiapsiagaan Tahap kesiapsiagaan melibatkan perencanaan dan persiapan untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi Ini mencakup sistem peringatan dini dan langkah-langkah mitigasi yang lebih lanjut untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat Selanjutnya, ada tanggap darurat Ketika bencana terjadi, tahap ini memerlukan respon cepat dan sigap untuk menyelamatkan serta membantu masyarakat yang terdampak Ini melibatkan evaluasi lokasi, penilaian status, keadaan darurat bencana, operasi penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan terhadap kelompok rentan Pasca bencana Tahap pasca bencana melibatkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana berlangsung Fokusnya adalah pada rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan masyarakat serta lingkungan setelah dampak bencana dirasakan Dalam perjalanan kita, melalui informasi tentang penanggulangan bencana, kita telah menyaksikan kompleksitas serta pentingnya persiapan Respon dan pemulihan dalam menghadapi situasi darurat yang tidak terduga Melalui siklus bencana yang terdiri dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tangkap darurat, hingga tahap pasca bencana Kita memahami bahwa penanggulangan bencana bukanlah sekedar serangkaian tindakan Tetapi sebuah kesatuan upaya yang melibatkan kolaborasi, kesiapan, dan responsif terhadap keadaan yang terus berubah Kesadaran akan risiko bencana, pendidikan kepada masyarakat, serta peran aktif dalam upaya mitigasi menjadi fondasi utama untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan Koordinasi antara pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menyusun rencana Memberikan respon, serta memfasilitasi pemulihan Dalam menangani bencana, aspek hukum, etika, dan tantangan yang dihadapi menjadi bagian integral dari upaya kita Profesionalisme, peran tenaga kesehatan, dan penghargaan terhadap hak-hak serta keterlibatan masyarakat Memperbuat keberhasilan respon terhadap bencana Dalam akhirnya, penting untuk diingat bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau satu kelompok tertentu Tetapi tanggung jawab bencana merupakan tanggung jawab bersama kita semua Dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kolaborasi Kita dapat meminimalkan dampak dan melindungi kehidupan serta keberlangsungan masyarakat Terima kasih telah menyimak informasi ini Mari kita sama-sama memperkuat kesiapsiagaan, menjaga keamanan, serta saling mendukung untuk mengatasi bencana dengan kekuatan dan keberanian Selamat menjalani hari-hari, dan tetap semangat